Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pasukan Pengamanan Presiden dalam kurung Pas Pampres memang bertanggung jawab untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden terpilih setelah penetapan resmi oleh Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK dan Komisi Pemilihan Umum dalam kurung KPU. Komandan Pas Pampres, Mayjen TNI AD Acirudin, Darojat, telah mengonfirmasi hal ini meskipun detail teknis pengawalan masih menunggu keputusan resmi dari KPU dan MK. Dengan penolakan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Cak Imin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD oleh Mahkamah Konstitusi MK. Langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan resmi dari KPU untuk menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Setelah itu, Pasukan Pengamanan Presiden dalam kurung Pas Pampres akan mengawal mereka sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Dengan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU pada Rabu 24 April 2024, langkah selanjutnya akan mengikuti protokol yang ditetapkan untuk pelantikan dan pengawalan oleh Pasukan Pengamanan Presiden dalam kurung Pas Pampres. Itu akan menjadi langkah penting dalam proses transisi ke pemerintahan baru. Terima kasih telah menonton!